Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel saya yang akan membahas tentang sejarah Islam yang menarik dan menginspirasi Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kisah pembunuhan Ali bin Abi Talib salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam Siapa sebenarnya Ali bin Abi Talib? Bagaimana latar belakang dan kronologi pembunuhan beliau? Dan apa dampaknya bagi umat Islam? Mari kita simak bersama Ali bin Abi Talib adalah sepupu sahabat dan menantu Nabi Muhammad SAW Beliau adalah salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam dan juga salah satu yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam Beliau juga dikenal sebagai ahli ilmu, ahli ibadah, dan ahli pedang Beliau memiliki pedang legendaris yang bernama Zulfikar yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW Beliau juga mendapatkan gelar Asadullah yang artinya Singa Allah karena keberanian dan kegigihannya dalam berperang di jalan Allah Setelah wapatnya Nabi Muhammad SAW Ali bin Abi Talib menjadi salah satu kandidat untuk menjadi khalifah yaitu pemimpin umat Islam Namun, beliau tidak terpilih pada tiga kali pemilihan khalifah yang masing-masing jatuh kepada Abu Bakar, Umar bin Khotob, dan Usman bin Afan Baru pada tahun 655 Masehi setelah terbunuhnya Usman bin Afan oleh para pemberontak Ali bin Abi Talib diangkat menjadi khalifah keempat oleh sebagian besar umat Islam Namun, tidak semua orang menerima kepemimpinan beliau Ada sekelompok orang yang menuntut agar pembunuh Usman bin Afan dihukum dan mereka dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Subyan Gubernur Suriah yang berasal dari Bani Umayyah Karena itu, terjadilah perang sipil di antara umat Islam yang disebut dengan fitnah pertama Perang ini melibatkan beberapa pertempuran besar seperti pertempuran Jamal, pertempuran Sipin, dan pertempuran Nahrawan Dalam pertempuran Sipin, Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abu Subyan sepakat untuk melakukan arbitrasi yaitu penyelesaian masalah dengan cara musawarah Namun, hal ini menimbulkan kemarahan dari sebagian pengikut Ali bin Abi Talib yang merasa bahwa beliau telah mengkhianati prinsip-prinsip Islam Mereka kemudian keluar dari barisan Ali bin Abi Talib dan membentuk kelompok yang disebut Khawarij yang artinya orang-orang yang keluar Khawarij adalah kelompok yang ekstrim dan radikal dalam beragama Mereka menganggap bahwa hanya mereka yang benar dan semua orang yang tidak sepaham dengan mereka adalah kapir dan harus dibunuh Mereka juga menganggap bahwa Ali bin Abi Talib Muawiyah bin Abu Subyan dan Amr bin As, Gubernur Mesir adalah orang-orang yang zalim dan bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di umat Islam Mereka kemudian merencanakan untuk membunuh ketiganya dengan harapan dapat mengakhiri konflik dan membalas dendam atas kematian saudara-saudara mereka Salah satu dari mereka yang terlibat dalam rencana pembunuhan ini adalah Abdurrahman Bil Mujam seorang Khawarij yang berasal dari suku Murad Dia pergi ke Kupah kota yang menjadi pusat pemerintahan Ali bin Abi Talib dan berpura-pura menjadi orang yang taat dan soleh Dia juga jatuh cinta dengan seorang wanita yang bernama Kutam yang ayah dan saudaranya terbunuh dalam pertumpulan Nahrowan oleh pasukan Ali bin Abi Talib Dia kemudian melamar Kutam dan Kutam menyetujui lamarannya dengan syarat bahwa dia harus membunuh Ali bin Abi Talib sebagai maharnya Abdurrahman bin Mujam pun menyanggupi syarat tersebut dan bersumpah untuk melaksanakannya Pada tanggal 26 Januari 661 Masehi Abdurrahman bin Mujam menyelinap masuk ke Masjid Agung Kupah tempat Ali bin Abi Talib biasa melaksanakan sholat subuh Dia membawa pedang yang sudah dilumuri racun dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang Ketika Ali bin Abi Talib sedang sujud dalam sholat subuh Abdurrahman bin Mujam mengayunkan pedangnya ke arah kepala Ali bin Abi Talib dan mengenai bagian pelipisnya Darah pun mengucur dari luka yang ditembulkan oleh pedang beracun itu dan Ali bin Abi Talib pun jatuh pingsan Para jamaah yang menyaksikan kejadian itu langsung menangkap Abdurrahman bin Mujam dan mengikatnya Mereka juga membawa Ali bin Abi Talib ke rumahnya dan mencoba untuk mengobati lukannya Namun racun yang ada di pedang itu sudah menyebar ke seluruh tubuh Ali bin Abi Talib dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya Ali bin Abi Talib pun sadar bahwa ajalnya sudah dekat dan dia pun mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian Ali bin Abi Talib memberikan wasiat kepada putra-putranya Hasan dan Hussein dan juga kepada para pengikutnya Dia meminta mereka untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak berpecah belah Dia juga meminta mereka untuk memaafkan dan berlaku adil terhadap pembunuhnya dan tidak melakukan kekerasan atau pembalasan yang berlebihan Dia juga menunjuk Hasan sebagai penggantinya sebagai khalifah dan meminta umat Islam untuk mengikuti kepemimpinannya Dua hari setelah diserang pada tanggal 28 Januari 661 Masehi Ali bin Abi Talib menghempuskan napas terakhirnya Beliau wapat pada usia 62 atau 63 tahun dan dimakamkan di Nazab, Irak Beliau adalah khalifah keempat dan terakhir Dali'ah, Ulafa'ud Rasidin dan juga imam pertama bagi umat Islam Syiah Beliau meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam baik dalam hal ilmu, ibadah maupun kepemimpinan Beliau juga menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keberanian, keadilan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Demikianlah kisah pembunuhan Ali bin Abi Talib yang merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini dan semoga kita dapat menghindari perpecahan dan perselisihan di antara kita Semoga Allah merahmati Ali bin Abi Talib dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau di surganya Amin Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh